Hari ini, AIDIA Indonesia merayakan anniversary yang ke-15. Dalam 15 tahun ini, AIDIA berhasil menjadi perusahaan penyedia pelatihan perhotelan, restoran, dan kapal pesiar terbesar dan terpercaya di Indonesia. Ini adalah tempat pertama kali AIDIA Indonesia memulai perjalanan menjadi lembaga pelatihan. AIDIA Indonesia Metro Lampung dibuka pada tanggal 9 September 2009. Ini merupakan tempat di mana mimpi AIDIA menjadi ide baru pendidikan vokasi di Indonesia. Kini 9 cabang AIDIA telah tersebar di seluruh Indonesia dan siap mencetak anak muda yang berkualitas, berahlat, kompeten, hingga mengantarkan mereka berkarir secara profesional di level internasional. Melihat kembali apa saja yang terjadi dalam perjalanan 15 tahun AIDIA. Tahun 2014 sampai dengan 2019 Pada tahun 2014, AIDIA berhasil menjadi lembaga pelatihan terbaik tingkat provinsi dan berhasil mempertahankan posisinya 3 tahun berturut-turut. Dan kuncaknya, di tahun 2019, AIDIA mendapatkan anugerah penghargaan atau juara pertama sebagai lembaga pelatihan terbaik tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 20 September 2020 Dalam proses peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diberikan untuk peserta pelatihan, salah satunya, AIDIA berhasil mendirikan Hotel Bintang 3 pertama di Kota Metro, diresmikan secara langsung oleh Dijen Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek sebagai Hotel Teaching Factory pertama dan satu-satunya di Indonesia. 9 September 2021 Tidak berhenti sampai di sana, AIDIA kembali memberikan warna berbeda untuk lembaga pelatihan vokasi dengan berhasil listing di Bursa Efek Indonesia dan menjadikan AIDIA sebagai perusahaan terbuka. Januari 2022 sampai dengan 2024 Dalam ekspansinya, AIDIA terus menjelajah Indonesia dan bekerjasama dengan Hotel Bintang 4 di Kota Surabaya sebagai cabang kedua yang juga terintegrasi dengan Teaching Factory untuk peserta pelatihan. Di tahun yang sama, AIDIA kembali melakukan ekspansi ketiga dengan Pandanaran Group, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di tahun 2024, AIDIA Indonesia melakukan ekspansi besar-besaran di tiga kota terbesar di antaranya Makassar, Life Hotel Group, Yogyakarta, Pandanaran Group, dan Jakarta, Ra Hospitality Management. 1 Januari 2024, AIDIA melakukan ekspansi dan memperluas portofolio di bidang venue management melalui anak usahanya AIDIA Hospitality Management secara resmi menjadi pengelola Alisa Venue, sebuah multi-purpose venue yang berlokasi di Jakarta Selatan. Di hari yang sama juga, Alisa Venue meluncurkan produk B2B dan B2C untuk upaya memperkuat posisioning sebagai multi-purpose venue. AIDIA tidak pernah berhenti berinovasi. Dengan memanfaatkan tren teknologi saat ini, kami terus mengembangkan program pelatihan secara digital yang lebih mudah, lebih accessible, dan lebih efektif bagi milenial dan genzi di Indonesia. Capaian demi capaian yang dimiliki AIDIA Indonesia tentu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari semua pihak. AIDIA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para komisaris, direktur, founder yang selalu membimbing dan mengarahkan, head of department, seluruh staff, mitra kerja, alumni, dan tentu saja para peserta pelatihan yang telah menjadi bagian dari keluarga besar AIDIA Indonesia. Mari kita terus berkarya dan menginspirasi generasi muda untuk meraih kesuksesan di industri hospitality. Selamat ulang tahun ke-15 PT AIDIA Indonesia Semoga sukses selalu. Happy Anniversary AIDIA Indonesia Semoga semakin sukses dan terus berkarya. Happy Anniversary untuk PT AIDIA Indonesia yang ke-15 Semoga tambah sukses, makin tumbuh, makin maju, dan terus berkembang, melebarkan sayapnya. Happy Anniversary PT AIDIA Indonesia TBK yang ke-15 Semoga makin tumbuh, besar, dan bisa menjadi manfaat dan menjembatani para partisipan dalam mencapai karir Cemerlang. Bertransformasi dan teruslah kepakan sayap kebermanfaatan AIDIA seluas-luasnya untuk generasi Indonesia di penjuru dunia.